Intro Halo Pemirsa, hari ini kita akan kembali di acara EBS, Bicara EBS Kita sudah ada tamu terhormat dari kita semua, Bapak Suwandi Biratno Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembehan Indonesia Kita akan bicara bagaimana industri multifinant ini merek optimisme baru Setelah selama 4 tahun ini mengalami konsolidasi Bapak Suwandi, industri multifinant kita ini sedang mengalami konsolidasi yang relatif amat panjang Bahkan menurut catatan dari Infobank Institute, konsolidasi ini sudah hampir 5 tahun Dan pertumbuhannya makin hari makin mengecil Nah bagaimana kita membalikkan arah agar industri multifinant ini bisa lebih kembali kepada posisi sebelum tahun 2012 atau 2013 Kalau kita bicara industri pembiayaan, kita coba membagi dari beberapa segmennya Artinya bahwa industri pembiayaan ini berdiri sebenarnya sudah cukup lama Umurnya sudah 41 tahun sejak tahun 1975 Di awal-awal industri multifinant itu sangat dikenal dengan yang namanya leasing Sampai dengan akhir tahun 80-an, 91, mulailah dengan adanya PMK 1169, tahun 91 Kegiatan usaha leasing berubah menjadi 4 kegiatan Which is sewa guna usaha, pembiayaan konsumen, factoring dan kredit Sampai dengan krisis Asia, perusahaan pembiayaan mulai tumbuh di sektor pembiayaan konsumen Khususnya di roda 4 dan roda 2 Tetapi di periode 90-98, roda 4 lebih banyak dibandingkan Krisis terjadi agak slowing down sampai dengan tahun 2000 2000 adalah Y2K atau di orang sering bilang adalah the year of 2000 Disitulah mungkin kalau kita lihat atau cikal bakal daripada pertumbuhan pembiayaan konsumen Melampaui pertumbuhan sewa guna usaha Pada saat dimana kalau kita lihat awal-awalnya adalah Danamon membeli adirah Terus terjadi euforia dimana bank-bank juga mau tumbuh unorganically BII beli wong dan selanjutnya Pertumbuhan luar biasa terjadi sejak tahun 2002, 2003, 2004 Bahkan terus tumbuh sampai dengan 2012 Suatu pertumbuhan yang sangat panjang Dengan relatif tumbuh Luar biasa tinggi dengan compounded annual growth rate rata-rata sekitar 24-25% 2012 benar Pak Eko bahwa pertumbuhan mulai terjadi perlambatan 2012 ke 2013 masih cukup baik tumbuhnya 2013 ke 2014 Mulai kelihatan lu, terus sampai dengan 2016 Kalau kita bicara pembiayaan Namanya saja sudah pembiayaan Jadi berarti kita membiayai apa saja Kita membiayai sektor produktif Kita membiayai sektor konsumtif atau consumerism Nah tentunya ini ada kaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi 2002, 2003, bahkan sampai 2012 Pertumbuhan ekonomi ini sejak krisis terjadi 1998 Itu tumbuh terus baik Terjadi sedikit perlambatan di 2008 pada saat Subprime market Tetapi tidak masuk ke Indonesia dengan begitu buruknya Indonesia masih terus tumbuh Kenapa masih terus tumbuh? Tentu ekonomi Indonesia sangat baik Komoditi yang menjadi idola pertumbuhan ekonomi di Indonesia Itulah yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia Dan tentu mendorong perusahaan pembiayaan Karena adanya permintaan-permintaan Karena tentunya kalau perusahaannya maju Perusahaannya merekrut begitu banyak karyawan Karyawannya mempunyai penghasilan yang baik Tumbuh industri-industri seperti contoh yang paling besar Pembelian kendaraan bermotor Artinya bahwa berkah komoditas itu sekarang menjadi malapetaka Bisa dikatakan begitu Karena sudah selesai Pesta komoditas sudah selesai Jalan dengan menurunnya ekonomi di global Nah sekarang berkah itu menjadi malapetaka bagi sebagian besar industri-industri Nah bagaimana strateginya agar kita tetap Paling tidak itu ada zero growth lah Atau tidak turun Atau bagaimana kita bisa lompat kembali Karena ada yang memperkirakan Global juga memperkirakan bahwa 2017 itu Masa susahnya sudah mulai turun Nah apa yang harus disiapin? Ya Nah dengan apa yang terjadi tadi dikatakan apakah itu malapetaka Apakah itu masa konsolidasi dengan terjadinya penurunan harga komoditas Perusahaan pembiayaan sebenarnya di awal-awal tahun pertama terjadi Di terbelut tersebut masih belum merasakan Tetapi setelah berjalan lebih dari 2,5 tahun mereka sudah menjaga-jaga Beruntung kita mengalami krisis di 98 Artinya apa? Dari sejumlah perusahaan pembiayaan yang ada kurang lebih sekitar 202 Tentu ada yang memang sudah lebih pagi atau lebih awal mengambil ancang-ancang Ayo dia keluar daripada comfort zone Masuk ke pembiayaan yang memang sebenarnya OJK sudah juga memperkirakan Dibuatlah POJK 29 Dibuatlah perluasan usaha Yang cukup besar atau menengah ke atas Mereka punya kemampuan mencari dana dengan menerbitkan obligasi Artinya sumber dana tidak tergantung oleh perbankan Sumber dana yang sangat tidak tergantung oleh perbankan Ini merupakan keuntungan yang lebih daripada perusahaan pembiayaan tersebut Sehingga mereka bisa dengan secara leluasa Masuk ke sektor-sektor produktif lainnya Sesuai dengan yang sudah diatur oleh POJK 29 Yaitu Pembiayaan Investasi, Modal Kerja, Modal Usaha, dan Motigun Yang kecil-kecil masih harus berjuang Karena tentu keterkaitannya pendanaan daripada perbankan masih besar, 50% Perbankan sendiri juga masih belum yakin Perusahaan pembiayaan itu benar bisa masuk ke sektor-sektor produktif Pembiayaan modal kerja, modal usaha, dan investasi Namun saya selalu meyakini Bahwa Indonesia masih mempunyai pertumbuhan yang lebih baik Dibandingkan negara-negara lain terutama di Asia Nah dengan modal pertumbuhan yang baik Dan mungkin juga semua mempunyai optimisme yang sama Tahun 2017 merupakan awal daripada tahun kebangkitan Nah kalau kita mengatakan semuanya ke arah ke sana Dan ekonomi kita tumbuh dan kembali kepada pertumbuhan ekonomi 5,5 Dan bahkan harapan kita ke depannya bisa 5,5, 6 dan 7 Saya kok yakin bahwa perusahaan pembiayaan ini Ini pasti akan kembali ke era-era masa-masanya Karena kembali lagi Pembiayaan Pembiayaan itu adalah sangat erat dekat dengan kebutuhan Kebutuhan akan kredit Ya terutama kebutuhan akan pembiayaan Maju berkat pembiayaan Artinya bahwa kebutuhan akan pembiayaan roda 4, roda 2, alat berat Ini kan semua kembali lagi kepada orang harus beraktifitas Harus berusaha Ya kalau sekarang mungkin tidak berusaha Karena marketnya di sana pun juga tidak ada Mau jual kemana banyak Tetapi kalau Indonesia bisa mengadakan perubahan Bahwa potensi pasarnya bukan hanya ada di luar Tapi yang juga ada di dalam Uang kita besar penduduknya Uang kita memang perlu makan Kita perlu semua bahan-bahan baku yang ada Jangan dibawa keluar Jual lah di situ Terjadilah suatu ekosistem yang baru Oke itu tadi adalah industri multifiner Nah sekarang ada yang namanya fintech Financial technology Itu juga kabarnya akan mengerus industri perbankan Dan tentunya adalah multifiner Dan konsumer banking, retail banking akan terkena Nah antisipasinya seperti apa? Indus di multifiner Karena saingannya sekarang sudah banyak ini kan Bagaimana aplikasi ini bisa membuat industri multifiner Bisa bertambah maju Memang kalau kita lihat sekarang tentunya Kita tidak bisa pungkiri bahwa dengan kemajuan teknologi Bahwa generasi sekarang ke depan Dan kalau kita lihat generasi Y dan Z itu memang Memang mereka sudah mengandalkan teknologi Mau tidak mau Beda dengan zaman mungkin generasi X atau baby boomers Dan dengan adanya kemajuan teknologi Fintech tidak bisa lagi kita anggap sebagai sesuatu yang Yang hanya buat game dan segalanya Itu bisa menjadi suatu sektor usaha yang baru Dan buat perusahaan pembiayaan saya selalu mengatakan kepada anggota-anggota kita Bahwa fintech atau perusahaan-perusahaan yang mendirikan usaha di bidang finansial teknologi Khususnya keuangan harus kita rangkul Karena buat kami mereka itu memang sangat kreatif Mereka menciptakan marketplace Mereka bisa mengundang investor Ingin bukan hanya dana dari perbankan Tapi investor ini pribadi-pribadi loh Bisa crowdfunding, bisa angel investor Dan mereka menjadi marketplace dan ada kebutuhan akan pinjaman Nah, orang sudah males lagi harus datang ke dealer, harus kemana Mungkin belinya melalui sini Tapi ini kan mereka tidak bisa bekerja sendiri Mereka menciptakan marketplace Tentunya akan membuat perusahaan pembiayaan akan menjadi lebih efisien Gak perlu buka cabang lagi Semua sudah dunia maya Nah, buat perusahaan pembiayaan yang sudah banyak cabang Ya bisa menggunakan sempatan ini Bekerja sama dengan fintech V-based Fintech mengenalkan nasabahnya Karena dia bisa melakukan survei Karena tetap harus survei dilakukan Fisik tetap Koleksinya tetap harus ada Nah, jadi ini Saya melihat bukan kompetitor Tetapi kolaborasi yang akan menjadi lebih baik Oke, sekarang tipsnya Pak Suwani Jadi, agar perusahaan multi finance itu Apa namanya Bisa berkembang di dalam perubahan iklim bisnis Ada fintech Ada perubahan tentang ekonomi global Ekonomi Indonesia Kira-kira tipsnya apa yang ingin kita sampaikan? Kalau saya bicara tips adalah bahwa Mulailah perusahaan pembiayaan itu Jangan stay in the comfort zone Dalam zona nyamannya sendiri Mulailah kita juga harus melirik dan menggandeng Tadi seperti Fintech Mulailah kita juga berkreatif Berkreasi Berinovasi Nah, kalau kita sudah mulai berkreasi dan berinovasi Tentunya SDM juga harus mulai bercampur Jangan orang-orang yang lama aja yang ada Tetapi juga ada orang-orang yang dari generasi yang baru Sehingga bisa menciptakan suatu dunia usaha Bisa usaha yang kondusif Usaha yang kohesif Yang bisa berkolaborasi dengan semua dunia usaha Baik itu fintech Baik itu apapun Yang akan ada ke depan menjadi tantangan buat kita Buatlah mereka bukan sebagai kompetitor Tapi buatlah mereka menjadi sebuah perusahaan yang saling melengkap Jadi artinya ada co-operation dan kolaborasi di dalam bisnis Jadi pengkandang fintech Memperbaiki SDM Memperbaiki IT Ini adalah langkah-langkah di dalam masa konsolidasi Betul Baik, terima kasih Pak Sumasi Sama-sama Pak Eko Demikianlah EBS Bicara EBS Sampai ketemu di acara yang akan datang